Intro Hai guys, jumpa lagi dengan Benny disini, masih di channel Alrasid 11 Kali ini gue akan review prosesor AMD Ryzen 5 1600 Prosesor ini berjalan di base clock 3.2 GHz Dengan boost all core di 3.4 GHz Dan boost single core di 3.6 GHz Spesifikasi lengkap untuk pengujian ini bisa dilihat di deskripsi ya Di review ini, Ryzen 1600 diuji pada kondisi standar dan juga kondisi ter-overclock ke 3.9 GHz Dan ada juga Ryzen 7 1800X pada kondisi standar sebagai pembanding Oke, kita lanjut ke pengujian Pada pengujian bagian pertama, gue pakai Unigine Superposition 3DMark Time Spy, 7-Zip, Sandbench R15, dan Realbench Di bagian ini, masing-masing aplikasi dijalankan sebanyak 3 kali dan kemudian diambil reratanya Oke, kita lihat skor Superposition Ini adalah benchmark terbaru Unigine Setting yang dipakai adalah preset 1080p Extreme Ternyata, Ryzen 1600 pada kondisi stock dan ter-overclock menghasilkan skor yang mirip Yaitu 3.334 versus 3.337 Begitu juga Ryzen 1800X mendapatkan skor di 3.337 Jadi, mirip semua ya skornya Tapi ini wajar saja, karena Superposition memang benchmark yang GPU bound Jadi, prosesor sedikit sekali pengaruhnya Next, kita ke 3DMark Time Spy Hasil dari overclock 1600 ke kecepatan 3.9GHz Ternyata hanya menambahkan peningkatan 1% saja Yaitu 5194 versus 5267 Tidak terlalu signifikan Sementara itu, kalau dibandingkan dengan Ryzen 1800X Selisihnya 5% saja di 5.435 Lanjut ke 7-Zip Ini adalah aplikasi kompresi favorit gue Karena lebih cepat proses zip dan unzipnya Dibandingkan aplikasi alternatif lain yang berbayar Di sini, overclock di 3.9GHz dari Ryzen 1600 Menghasilkan peningkatan performa 15% untuk kompres Dan 14% untuk uncompres Cukup tinggi Tapi tentu saja selisihnya jauh ya Dengan Ryzen 1800X yang threadnya 33% lebih banyak Desain Bench R15 menunjukkan peningkatan 11% untuk single core-nya Yaitu 144 CD versus 160 CD Dan di multi-tetnya 1600 ketika di overclock ke 3.9GHz Mampu mencapai skor 1328 Naik 18% dari 1129 ketika dalam keadaan stock Mantap banget Tapi jelas saja Ryzen 1800X jadi rajanya disini Dengan selisih 45% Monster benar Lanjut ke Benchmark Realbench Ini aplikasi dari Asus Terdiri dari Gimp Yang merupakan aplikasi edit gambar atau foto Lalu ada Handbrake untuk encoding video Kemudian LookSmart untuk pengetesan kinerja OpenCL Di sini overclocking menghasilkan peningkatan yang signifikan Berkisar di 10% Tapi jika kita lihat datanya Ada pengecualian di LookSmart Hanya saja ini ya normal saja guys Karena Realbench menjalankan LookSmart hanya di GPU saja Jadi overclocking prosesor tidak berpengaruh Bahkan kalau kita bandingkan dengan Ryzen 1800X pun Hanya selisih 4% saja Oke kita ke pengujian bagian kedua ya Yaitu game Di bagian ini menunya adalah Battlefield 1 Deus Ex Mankind Divided Ada Hitman Kemudian Rise of Tomb Raider Disusul Grand Theft Auto V Ada Dirt Rally juga Dan terakhir Middle Earth Shadow of Mordor Game pertama Battlefield 1 Set di resolusi WQHD 2560x1440 Di DirectX 12 Dengan setting kualitas pada preset Ultra Di game ini tidak ada perbedaan signifikan Pada fps rata-rata antara Ryzen 1600 kondisi stock Dibandingkan dengan kondisi overclock ke 3,9 GHz Bahkan pada Ryzen 1800X pun relatif sama hasilnya Hanya saja saat Ryzen 1600 dalam kondisi stock Minimum fps sempat terjun di bawah 60 fps Sedangkan dalam kondisi overclock selalu berada di atas 60 fps Deus Ex Mankind Divided Game ini cukup berat ya Mampu membuat Fury X bertekuk lutut Diset pada resolusi WQHD 2560x1440 Di DirectX 12 Preset Very High Pada game ini hasilnya konsisten Baik fps maksimum, minimum, maupun rata-rata Berada pada kisaran yang sama Antara Ryzen 1600 dalam kondisi stock Kondisi overclock Juga pada Ryzen 1800X Oke game ketiga Hitman Disini kita memainkan karakter Agen 47 Game ini disetting pada resolusi WQHD 2560x1440 Di DirectX 12 Level of detail di Ultra FXEE Teksturnya High Filtering anisiotropic 16x Shadow mapnya di Ultra Shadow resolutionnya High SSIOnya Off Pada game ini Ryzen 1600 Baik dalam kondisi stock maupun overclock Dan Ryzen 1800X juga Semuanya rata Mendapatkan fps rata-rata Di kisaran 85 fps Game yang keempat Rise of Tomb Raider Berceritakan tentang perjalanan Miss Croft ke barat Dalam mencari kitab suci Eh Maksudnya memburu keabadian Di kota yang hilang Kit test Disetting di resolusi WQHD 2560x1440 Di DirectX 12 Dan preset High Disini hasilnya bisa dilihat dari grafik fps Cukup konsisten Dan tidak ada perbedaan signifikan Antara Ryzen 1600 Dalam kondisi stock maupun overclock Juga pada Ryzen 1800X Grand Theft Auto 5 Diset pada resolusi WQHD 2560x1440 Dengan setting kualitas pada Very High Atau rata kanan Di game ini Ryzen 1600 Baik dalam kondisi stock maupun overclock Dan Ryzen 1800X Semuanya rata Mendapatkan fps rata-rata Di kisaran 90an fps Game kelima Dirt Rally Setting resolusi Seperti biasa Di WQHD 2560x1440 Dan multi sampling 4x AQAA Di preset Ultra Hasilnya juga konsisten disini Baik fps maksimum Minimum Maupun rata-rata Berada pada kisaran yang sama Antara Ryzen 1600 Dalam kondisi stock Kondisi overclock Juga pada Ryzen 1800X Juga pada Ryzen 1800X Oke Ini game terakhir Middle Earth Shadow of Mordor Di resolusi WQHD 2560x1440 Presetnya Very High Rata kanan Sama juga Hasilnya sangat konsisten Baik fps maksimum Minimum Maupun rata-rata Berada pada kisaran yang sama Antara Ryzen 1600 Kondisi stock Kondisi overclock Juga pada Ryzen 1800X Jika dilihat di grafik fps Varyasinya sangat-sangat minimum Oke guys Setelah pada pengujian bagian pertama Dengan aplikasi Benchmark Dan pengujian bagian kedua Pada game Ini kesimpulannya Dengan harga sedikit Di bawah 3 juta Ryzen 1600 ini Punya performa yang bagus Untuk segala jenis kebutuhan Gaming oke Produktivitas pun hebat Apalagi jika di overclock Bisa lebih hebat lagi Kalau kamu pun gak pengen Mainan overclock Gak perlu khawatir Untuk gaming sudah memedai kok Meskipun dalam kondisi stock Untuk pekerjaan image editing pun Bisa diandalkan Nah Kalau untuk pekerjaan rendering Atau encoding Boleh dicoba untuk overclock Karena hasilnya signifikan Caranya gampang kok Cukup install Ryzen Master Dan geser-geser slider Terus klik apply Udah beres Alternatif lainnya Tentu bisa lirik Ryzen 1600X Atau Ryzen 7 1800X Kalian Untuk melayani kebutuhan rendering Atau encoding kelas berat Gaming siap Produktivitas mantap Butuh apa lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!